Rafi Ahmad dikenal sebagai pribadi yang humble dan ceria Ia bahkan bisa masuk di kalangan selebriti manapun Sampai pejabat negara Dikenal aktif dan selalu terlihat tertawa Ternyata Rafi masih menyimpan penyesalan di masa lalunya Suami Nagita Slavina ini menceritakan penyesalan terbesarnya adalah ketika Ia tak bisa memenuhi keinginan almarhum ayahnya Ditinggal oleh papa tercinta saat usia 16 tahun Ternyata membuat kakak Syahnas ini memiliki satu penyesalan terberat dalam hidup Sang papa ingin berfoto bersama dengan keluarga Bahkan sang papa sampai menyuruh Rafi yang menentukan harinya Demi bisa foto bersama Namun Rafi selalu memberi alasan untuk bisa menunda hal tersebut Ketika sang ayah dan keluarga lainnya sudah sampai di tempat yang dijanjikan Hingga lebih dari 6 jam Rafi tak kunjung datang hingga rencana foto keluarga ini pun akhirnya batal Ini penyesalan aku yang seumur hidup Jadi bapak aku cuma mau minta foto keluarga doang Aku ingat banget dia minta foto Ayo foto keluarga yuk di Bandung Sedangkan aku masih di Jakarta Dan aku kan gak tau bapak aku mau mati Mau pergi Ya oke pak kita foto hari apa? Hari minggu Oke Tapi dulu gue masih party-party terus nih Mereka teman-teman party Ini hari minggu jam berapa ya? Jam 9 Oke jam 9 pagi Mau pulang kan? Atau malam Ditepon sama papa Oke ini papa jam 9 pagi udah nyampe Iya pak oke Ini dari Jakarta nih Dua jam nyampe Jam 12 Papa udah pake jas Udah pake baju rapi Jam 12 foto Pak dimana? Pak ini macet pak Jam 3 nih kayaknya Bokap pasti nungguin Mama Dimana kok marah-marah Adik-adik Dimana ini? Udah dari 6 jam nungguin Maghrib Ini tempat foto gue udah mau tutup kan jam 8 Yaudah ini kayaknya jam 8 nih Kayaknya dateng nih Apa? Aku terakhir tuh Telepon Ah dimana jadi gak foto? Kalau gak jadi yaudah deh Abisannya kapan? Ini pak Gak bisa nih ternyata Tapi tuh sebenernya ada Ngebohong gue tuh Ada syuting Padahal gak gue lagi party Ma teman-teman Jadi pak kita fotonya hari kamis aja Eh hari kamis atau hari jumat Eh Meninggal di hari itu Jadi itu Aku nyesel banget tuh Kalau misalnya aku tau Kenapa aku mau meninggal Waktu gue langsung foto Gue langsung foto Padahal permintaannya sederhana banget Tapi gue gak Gak mengindahkan permintaan itu Cuman foto aja Jadi pas Bokap gue abis meninggal Satu bulan setelah bokap gue meninggal Gue Nisha Sianas yongkap Kita foto Berumpat Terus foto bokap ditempel gitu Terus kita taruh di video Sianas yongkap Sianas yongkap Sianas yongkap Sianas yongkap Sianas yongkap Sianas yongkap